Seda Rallon, serangan senjata presisi tinggi militer Rusia di wilayah Kharkov berhasil menghancurkan dua peluncur roket HIMARS milik Amerika. Akibat serangan tersebut, 53 prajurit Ukraina dan tentara bayaran asing gugur. Hal itu disampaikan oleh Kemenhan Rusia lewat akun Telegram resminya pada Senin 1 Agustus 2022. Pasukan Dirgantara Rusia juga berhasil menghancurkan benteng Brikade Mekanis ke-92, 200 prajurit gugur dan tujuh kendaraan lapis baja dihancurkan. Pasukan rudal dan artileri terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Serangan terus-menerus itu berhasil menghancurkan dua gudang amunisi di daerah pemukiman Severs dan Kaleniki. 8 peloton peluncur roket GRAT dan 6 peloton artileri dan mortil berhasil ditekan di wilayah Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!